pusat dan daerah sehingga menyebabkan pencapaian kinerja yang tidak optimal. Kemudian ada perbedaan antara program yang digunakan di dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sehingga sulit untuk dikonsolidiasikan. Yang ketiga, rumusan pemenkelatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat dan bersifat normatif. Nah, yang terakhir, publik sulit untuk memahami informasi kinerja pembangunan yang terhutang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, ini bisa dilihat implementasi. Tujuan-tujuan dari redesign. Tujuan-tujuannya bisa kalian baca di situ. Yang pertama, implementasi kebijakan money follows program, yaitu kebijakan yang mengatur tentang kebijakan yang mengatur di mana anggaran lebih fokus pada kegiatan dengan prioritas skala nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Yang kedua, tujuannya memperkuat penerapan anggaran berbagai kinerja. Yang ketiga, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian atau lembaga. Kemudian, keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Kemudian, ada informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik untuk menghindari kendala-kendala yang tadi. Selanjutnya, ada mendorong kementerian atau lembaga menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya. Terus, ada sinkronasi rumusan program belanja KL dengan belanja daerah. Selanjutnya, menyelaraskan visi misi presiden, fokus pembangunan, serta tujuh agenda pembangunan, dan tugas dan fungsi KL dan daerah. KL, ya benar. Selanjutnya, dalam redesign sistem penganggaran dan perencanaan, itu ada tiga redesign ya, ada redesign program, kegiatan, dan keluaran. Nah, kita tahu kan bahwa program di sini itu alat sebagai alat kebijakan yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi misi presiden. Nah, dari definisi tersebut, bisa kita tarik prinsip-prinsipnya. Yang pertama, tidak lagi prinsip dari perumusan program tersebut yaitu yang pertama, tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit SELEN 1, melainkan lebih mencerminkan fungsi kementerian atau lembaga. Yang kemudian, yang kemudian, yang kemudian, yang kemudian dua, ya Allah, maaf Pak, pandai klartoknya rusak. Perumusan disusun oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dengan koordinasi berbagai kementerian lembaga terkait. Kemudian, nomor tiga, sesaran atau outcome itu mencerminkan hasil kinerja program yang dicapai secara nasional. Dan yang terakhir, untuk program yang digunakan bersifat lintas kementerian atau lembaga, maka rumusan sasaran program dan indikator kinerja program dapat dilumuskan berbeda sesuai tugas dan fungsi unit kerja yang dimaksud, serta sesuai dengan kontribusinya dalam program tersebut. Next. Kemudian, untuk jenis programnya, bisa dilihat dari, ini diagram, bukan diagram, grafik. Eh, apa ya? Bisa dilihat dari inilah. Program itu, pertama dibagi dua kan, ada yang jenerik dan ada yang teknis. Yang jenerik itu ada program pendukung. Sudah jelas ya dari namanya, dia itu program pendukung. Untuk mendukung apa? Mendukung tugas pelaksanaan, pelaksanaan tugas dan fungsi KL dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian, rumusan nomenklatur yang ditotakon dalam RS, eh belum. Baik, baik. Rumusan nomenklatur. Rumusan nomenklatur yang ditotakon dalam RSPP adalah dukungan manajemen. Ini masih program jenerik ya. Program dukungan manajemen itu program penggabungan dari beberapa program pendukung eksisting. Oke, kemudian sekarang ke program teknis. Program teknis itu program didesain untuk melakukan skala. Skala, skala, itu menurutkan dalam skala jangka menengah. Itu kalau di sini itu disebutkan tahun 2020 sampai 2024. Nah, dari program teknis itu ada dua, ada yang spesifik dan ada yang lintas KL. Intinya kalau yang spesifik itu kayak cuman ada di, programnya hanya dijalankan oleh satu KL. Kalau yang lintas KL ya, programnya itu dijalankan oleh beberapa KL secara berbarengan. Maksudnya programnya dijalankan kayak KL-nya berkolaborasi gitu, kolaborasi gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh-contoh program yang telah di-redesain. Kalau dulu itu sebelum di-redesain ada 428 program ya. Kemudian setelah di-redesain itu tersisa ini, 84 program teknis, 17 program teknis lintas KL, yang 84 tadi spesifik, dan satu program generic. Ini dimaksudkan agar tidak ada program yang ganda gitu lah. Kemudian Redesain kegiatan. Redesain kegiatan akan dijelaskan oleh teman saya, Milen. Eh, Afala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai redesain kegiatan. Next. Nah, ada tiga prinsip di dalam perumusan kegiatan. Yang pertama, kegiatan itu tidak lagi disusun dengan berdasarkan nomor kator, tetapi lebih melihat kepada sasaran dari tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, yaitu untuk menghindari adanya duplikasi kegiatan antara kementerian atau lembaga, tetap kegiatan yang tidak mencerminkan tuusi dari kementerian atau lembaga. Yang ketiga, yaitu menjalankan adanya program lintas, di mana kegiatan itu diimplementasikan secara lintas yang mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga untuk menghasilkan keluaran atau output dalam rangka mendukung terwujudnya sarana pembangunan. Nah, kegiatan yang bercepat lintas ini tujuannya menunjang pelaksanaan program dengan memastikan adanya akuntabilitas, kinerja antara masing-masing kementerian atau lembaga. Next. Nah, sesuai dengan redesign perencanaan dan pelaksanaan, kegiatan itu dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan generik dan teknis. Kalau kegiatan generik ini, fokusnya itu untuk internal management. Contohnya, yaitu mendukung unit-unit seperti SEC-Gen, IT-Gen, BLEDI-CLUD, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan teknis dibagi menjadi dua, yaitu teknis lintas dan spesifik. Sama seperti program, teknis lintas itu ada dari beberapa satker atau kementerian lembaga. Sedangkan untuk teknis spesifik, itu hanya ada satu satker atau lembaga. Nah, perbedaannya dengan yang generik, kalau teknis ini lebih tujuannya itu untuk sasaran pembangunan nasional. Kalau misalnya yang generik lebih ke internal, teknis ini lebih ke eksternalnya. Next. Selanjutnya ada redesign keluaran. Nah, setiap kementerian lembaga itu menyusun output yang berbeda. Dari jenis, uang lingkup, dan satuan outputnya. Sehingga penting buat mengkelompokkan output tersebut ke dalam satu-satuan. Nah, ada dua istilah dalam keluaran atau output ini. Yang pertama, yaitu ada rincian output. Rincian output yaitu produk akhir yang dihasilkan oleh pemerintah. Bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, barangnya itu dibagi lagi menjadi barang infrastruktur dan non-infrastruktur. Sedangkan jasa dibagi menjadi regulasi dan non-regulasi. Nah, RO ini itu harus dihasilkan dengan satuan yang spesifik. Misalnya, volumenya, terus spesifikasinya. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran. Sedangkan, RO sendiri itu nantinya akan dikelompokkan lagi menjadi KRO atau klasifikasi rincian output. Nah, KRO ini merupakan clustering RO dengan satuan yang sama. Sehingga nanti lebih mudah untuk membandingkan efisiensi biayanya. Next. Nah, ini adalah tabel perbedaan antara KRO dan RO. Nah, dapat dilihat di sini, kalau antara KRO dan RO itu sama-sama menghasilkan barang atau jasa. Perbedaannya, kalau KRO itu merupakan kelompok output yaitu kelompok dari RO. Terus, kalau misalnya RO itu lebih ke fokus kegiatan tertentu. Selanjutnya, kalau misalnya ke RO ini outputnya real. Bukan output real maksud saya. Yaitu menggambarkan pencapaian sarana kegiatan secara langsung. Sedangkan untuk RO, outputnya itu real. Yang menggambarkan capaian sasaran kegiatan secara langsung. Lalu, KRO ini lebih bersifat umum. Yaitu dapat digambarkan oleh banyak kementerian lembaga. Sedangkan, RO ini bersifat spesifik ke lembaga tertentu. Lalu, dapat digunakan oleh semua lembaga yang tadi sudah dijelaskan yang terkait dengan umum. Lalu, KRO sendiri itu mempunyai volume dan satuan. Sedangkan, RO itu volume dan satuannya lebih spesifik. KRO juga mempunyai standar yang tertutup. Sehingga, pembahasannya itu hanya bisa dilakukan jika mendapat persetujuan dari Bapak Nas dan Kemenku. Sedangkan, RO lebih terbuka. Sehingga, kalau misalnya ada perubahan-perubahan, bisa langsung disesuaikan secara mandiri oleh kementerian atau lembaganya terkait. Terus, KRO itu bersifat komparabel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena tujuannya itu untuk melihat efisiensi biaya. Jadi, KRO ini mempunyai sifat komparabel. Nah, ini salah satu contoh dari KRO dan RO. Dapat dilihat di sini, KRO itu lebih umum, sudah dikelompokkan. Misalnya, di sini dikelompokkan dalam perasanan pendidikan dasar dan perasanan pendidikan menengah. Nah, tentu saja pendidikan dasar dan pendidikan menengah memiliki efisiensi harga yang berbeda. Jadi, tidak mungkin pendidikan menengah ini punya biaya yang lebih tinggi daripada pendidikan dasar. Karena dari fasilitas, tentu lebih banyak fasilitas yang dipergunakan di pendidikan menengah. Lalu, untuk RO, dari KRO ini dibagi lagi. Untuk pendidikan dasar, misalnya. Lebih spesifik. Misalnya, antara SD Unggul dan MIS Sobor. Nah, untuk SD Unggul ini merupakan program dari kemendikbud. Sedangkan MI merupakan program dari kemenak. Yang tentunya berbeda. Kalau misalnya SD mungkin lebih ke pendidikan. Dan kalau misalnya MI lebih ke karakter atau moral. Jadi, ada tambahan agama-agama gitu. Next. Nah, ini beberapa dampak dari RSPP terhadap kualitas penganggaran. Yang pertama, adanya hubungan yang jelas antara program kegiatan output dan uncut. Yang kedua, meningkatkan sinergi antara kementerian atau lembaga untuk mencapai sasaran pembangunan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi belanja. Yang keempat, meningkatkan integrasi sistem, baik perencanaan dan penganggaran. Dan yang terakhir, yaitu adanya efisiensi dalam organisasi kementerian atau lembaga tersebut. Selanjutnya, masuk ke bahasan topik yang kedua, yaitu integrasi proses bisnis, perencanaan, dan penganggaran. Nah, latar belakang, pengintegrasian. Pengintegrasian itu merupakan salah satu perwujudan dari e-government. Yaitu melalui SPAN dan SAPTI untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan perbenaran sehingga biaya bisa ditekan dan kualitas perbenaran kita itu bisa semakin baik. Sesuai sama yang resume kita minggu lalu juga. Ini tuh merupakan salah satu bentuk implementasi itu. Apa itu integrasi penganggaran? Nah, integrasi penganggaran ini merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah ada, kemudian disatukan dan disedahanakan, sehingga duplikasinya itu bisa berkurang. Ini merupakan contoh integrasi modul penganggaran di SAPTI. Kalau sebelumnya, sebelum ada SAPTI, itu ada banyak aplikasi, ada RKAKL, KPJM, GPP, dan lain sebagainya yang kita sebut aplikasi existing. Nah, sekarang semuanya itu terintegrasi menjadi satu, menjadi modul penganggaran atau yang kita sebut dengan SAPTI. Next. Nah, selanjutnya ada integrasi SPAN. Untuk SPAN sendiri, mekanismenya tidak terlalu berbeda. Perbedaannya itu hanya pada penyimpanannya. Kalau misalnya yang di atas ini, database-nya itu masih terkait dengan dokumennya. Misalnya, untuk proses yang menghasilkan RKA, ada dokumen yang menyimpan RKA sendiri. Untuk yang menghasilkan DIPA, ada penyimpanan DIPA-nya sendiri. Sedangkan yang sekarang sudah terintegrasi itu hanya satu database yang besar yang mencakup semua mekanismenya, baik RKA, DIPA, SP2D, manajemen kas, dan akutansi pelaporan. Lalu perbedaannya, kalau yang sebelumnya itu masih offline dan masih sering terjadi duplikasi, kalau misalnya yang sekarang sudah online dan sudah terintegrasi, sehingga hampir tidak ada duplikasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Milen. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua rekan saya. Selanjutnya, kami akan masuk ke apa saja sih sebenarnya yang diubah dari proses integrasi. Yang pertama itu ada proses, ada muncul integrasi data. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan Avala sebelumnya, sebelum adanya SPAN itu, masing-masing proses, RKA, DIPA, dan lain-lain itu prosesnya itu sendiri-sendiri. Sedangkan di SPAN itu nanti akan dijadikan dalam satu database, yaitu dengan cara melakukan single entry. Jadi, kita sekali entry data sudah bisa digunakan untuk berbagai macam proses. Yang kedua itu secara online. Jadi, siapapun yang memiliki akses, biasanya Satker atau pihak yang melakukan proses penganggaran, itu dapat mengambil data tersebut dari manapun dan asalkan dengan terhubung dengan internet. Jadi, kalau sebelumnya, karena prosesnya itu secara manual, jadi datanya itu untuk mengakses datanya itu lumayan ribet. Jadi, kita lumayan susah gitu untuk mengakses datanya. Tapi setelah secara online, kapanpun dan dimanapun, asalkan mereka akses itu bisa untuk melakukan akses terhadap data. Selanjutnya itu perubahan prosedur kerja. Adanya penyempurnaan mekanisme kerja, sehingga menyederhanakan proses bisnis yang ada. Yang keempat, itu perubahan sistem aplikasi. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adanya penyempurnaan sistem aplikasi itu dengan cara penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi. Yang terakhir, itu perubahan organisasi. Jadi, karena sudah ada proses penyempurnaan bisnis, aplikasi, nah ini juga secara langsung berdampak ke penyempurnaan organisasi, baik secara struktur maupun secara SDM. Selanjutnya, ini perbedaan antara aplikasi sakti dan modul penganggaran RKHKL Existing. Jadi, existing ini yang sebelum sakti. Jadi, kalau dulu sebelum ada sakti, itu tidak ada pembagian role. Apa yang dimaksud role di sini? Jadi, role-nya itu, kalau di sakti ada role operator dan approver. Jadi, ada yang meng-input, ada yang meng-approve. Tapi kalau di RKHKL itu tidak ada pembagian role. Yang kedua itu, database kalau di RKHKL Existing itu belum terintegrasi, seperti yang digambar di awal tadi yang dijelaskan apalah. Jadi, prosesnya itu sendiri-sendiri. Sedangkan di sakti, itu dengan ada single database, semua data itu bisa diakses oleh siapapun dan juga yang memiliki akses. Jadi, untuk melakukan penganggarannya itu lebih efisien karena dia single database. Selanjutnya, itu pengiriman ADK manual. ADK itu R-ship data komputer. Jadi, dulu itu ADK-nya secara manual. Yang kalau di sakti, itu pengiriman data usulan sama revisinya otomatis. Selanjutnya, di RKHKL Existing itu tidak ada log transaksi. Sedangkan di sakti sudah ada. Jadi, lebih bisa terlihat transparansinya. Karena ada log transaksi, kapan di-input, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ditambahannya di sakti ada logging pagu dan alur keuangan yang streamline atau disederhanakan dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selanjutnya, ini tujuan. Tujuannya itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tentu saja, dengan adanya single database dan ada log transaksi seperti tadi, akuntabilitas dan transparansinya bisa ditingkatkan. Yang kedua itu, menyempurakan proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi. Ini kan sebelumnya di RKHKL Existing masih manual, di sakti sudah lebih modern dengan teknologi. Selanjutnya itu, untuk nomor tiga, memberikan informasi yang komprehensif dan tepat waktu. Ini berkaitan dengan yang online-online tadi. Jadi, kalau misalnya, ini kan informasi itu yang bagus itu yang bisa dihadirkan tepat waktu. Sedangkan kalau manual, misalnya, oh, ternyata saat hari tanggal merah gitu, misalnya itu sudah diakses, tapi dengan adanya online tadi, siapapun yang memiliki akses, kapanpun dan dimanapun itu bisa mengakses informasi tersebut dengan lebih mudah dan lebih tepat waktu. Selanjutnya itu, yang keempat, memudahkan pengambilan keputusan. Tentu saja dengan semakin memadainya proses informasi tadi, itu akan berdampak ke pengambilan keputusan yang lebih mudah dalam manajemen keuangan pemerintah. Selanjutnya ini, proses bisnis di pemerintahan itu terdiri menjadi tiga, ada penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Tapi nanti kami akan lebih menjelaskan ke penganggaran dan sedikit pelaksanaan. Tapi untuk pertanggung jawaban itu mungkin akan dibahas di materi-materi selanjutnya. Yang pertama itu terkait dengan penganggaran. Jadi, terkait penganggaran itu, modul bisnis penganggaran itu terdiri dari tiga aktivitas utama, yaitu penyusunan RKA-KL, pengesahan DIPA, dan revisi DIPA. Nah, ketiga proses tersebut itu dibagi lagi ke dalam beberapa alur kerja sesuai dengan cakupan masing-masing. Nah, ini gambaran dari proses bisnis, PAN dan Sakti. Ini proses bisnis dalam rangka penganggaran ya. Jadi, kita mulai dari sebelah kiri atas, itu dalam proses penyusunan anggaran. Satkar akan membuat kertas kerja, lalu kertas kerja tersebut, akan diserahkan kepada eselon tingkat satunya si Satkar tersebut. Eselon 1 akan melakukan konsolidasi kertas kerja. Nah, kertas kerja tadi itu akan diproses untuk dicetak dan dibuat ADK RKA-KL. ADK tadi, Asif Data Computer. Nah, dari proses cetak tadi akan dihasilkan dokumen berupa RKA-KL. Nah, dokumen RKA-KL tadi akan dicetorkan oleh eselon 1 Satkar ke DJA. Nah, di DJA akan terjadi proses penelaahan dan juga approval. Setelah itu, jika sudah di-approve, maka akan ada proses penciptakan di Pak Induk. Dokumen di Pak Induk tadi dikembalikan ke eselon 1 Satkar untuk ditanda tangani oleh eselon 1 Satkar tersebut. Setelah itu, dokumen di Pak Induk dikembalikan lagi ke DJA untuk dilakukan penciptakan terhadap SP di Pak Induk atau surat pengesahan di Pak Induk. Selanjutnya, akan divalidasi lagi di Pak Induknya oleh DJA dan jika sudah tervalidasi, maka DJA akan mencetak di Pak Patikan. Nah, di Pak Patikan inilah yang akan dikembalikan ke Satkar menjadi dasar bagi Satkar untuk melakukan proses penganggaran. Sehingga dihasilkan pagu anggaran aktif. Itu untuk proses penyusunan anggaran. Selanjutnya, yang di sebelah kanan itu adalah proses revisi terhadap anggaran. Jadi, sebenarnya itu mirip-mirip sama proses penyusunan anggaran tadi. Tapi bedanya di proses revisi ini, revisinya itu bisa dilakukan oleh tiga pihak. Ini yang di atas itu sebenarnya ada Satkar. Jadi, revisinya itu bisa dilakukan oleh Satkar, bisa oleh DJA atau DJPB. Kalau Satkar itu Satkar-nya bisa langsung merubah pagu anggaran aktif tersebut. Tapi untuk DJA, jadi Satkar akan mengajukan usulan kertas kerja revisi. Jadi, kemudian akan dikumpulkan lagi, mirip seperti tadi ya, dikonsolidasi oleh eselan satu Satkar, lalu dicetak yang versi revisinya, diterbitkan dokumen RKKL. Lalu sama akan ditelah oleh DJA, terus di-approve, lalu diproses cetak, akan terbit lagi di Pak Induk. Nah, di Pak Induk tadi akan dikembalikan lagi ke eselan satu untuk ditanda tangani, lalu akan dicetak oleh DJA, divalidasi lagi, dan juga akan diproses jadi dipapatikan. Nah, itu akan dihasilkan dokumen berupa di Parevisi yang akan diberikan ke Satkar tadi. Nah, untuk ke DJPB, jadi dari DJPB itu mengajukan, Satkar itu mengajukan usulan di Parevisi, ditelah oleh DJPB, lalu di-approve, dicetak, dan diterbitkan dokumen berupa di Parevisi yang akan merubah pagu anggaran aktif. Begitu, jadi penyusunan, kalau penganggarannya itu terkait sama penyusunan dan revisi. Lalu, terkait perlaksanaan anggaran, ini perlaksanaan anggaran itu terdiri dari empat ya, ada manajemen komitmen, manajemen komitmen itu terkait dengan perencanaan kas. Jadi, kalau di cost accounting kita belajar cash budget, nah ini mirip-mirip di pemerintah juga gitu. Ketika kita sudah punya komitmen, maka kita bisa menyusun anggaran kas. Terus, ada manajemen pembayaran, jadi memproses tagihan, ini terkait sama proses penerbitan SP2D. Manajemen penerimaan itu dikelompokkan jadi tiga bagian ya, bisa melalui Bank Indonesia, Bank Persepsi, ataupun KPPN. Terkait manajemen kas, sentralisasi rekening pengeluaran untuk menggantikan Bank Operasional 1, sehingga proses settlement untuk pihak ketiga langsung dilakukan oleh bank yang sama dengan rekening penerima. Terus, dana akan ditransfer dari RKUN ke RPK BUNTE, yang kemudian ditransfer overbooking kepada pihak ketiga pada bank yang sama. Selanjutnya ini, proses bisnis terkait dengan pelaksanaan. Kalau diudah penganggaran, sekarang terkait sama pelaksanaan. Jadi, pencatatan seluruh kegiatan. Lalu yang kedua, ada pengiriman ke General Ledger, yang terlebih dahulu harus direkonsiliasi dengan KPPN. Nah, aplikasi Satker ini akan mengintegrasikan fungsi aplikasi di atas untuk dilakukan pencetakan laporannya. Laporan yang dihasilkan itu tidak hanya laporan keuangan tingkat instansi, tapi juga laporan bendahara pengeluaran, sehingga terdapat integrasi antara laporan keuangan dengan laporan pertanggung jawaban bendahara. Yang ketiga, konsolidasi data kiriman hasil rekonsiliasi tingkat Satker, tingkat wilayah, tingkat S1, dan tingkat kementerian lembaga. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang. Terima kasih. izin bertanya. Wah, sudah ada yang menanya, ini. Terima kasih ya. Upload untuk tim satu, luar biasa. Yang mau nanya, silakan. Sangat komprehensif kalau misalnya. Siapa? Phil Ferial ya? Ya, silakan. Iya, Pak. Izin bertanya kepada teman-teman kelompok satu, saya sering ada juga, nomor absen 15. Terkait kinerja penganggaran berbasis kinerja tadi, itu kalau seandainya di masa pandemi seperti ini, itu kan mesti selalu mengalami perubahan ya. Nah, itu bisa nggak sih sebuah instansi atau unit kerja itu membuat program baru gitu di tengah tahun anggaran berjalan? Kalau seandainya bisa, itu mekanisme sama alurnya bagaimana ya? Oke ya, terima kasih. Silakan ke kelompok satu. Langsung dijawab atau ditampung dulu, Pak? Boleh, boleh. Kalau menurut saya, nggak apa-apa, terus saja. Kita tinggal 5 menit, 4 menit lagi. Dijawab aja, Pak, berarti. Atau ditunggu sekalian, nanti dijawab di sesi berikutnya yang Zoom kedua? Boleh, boleh. Silakan dicara. Selanjutnya? Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Fahami. Saya Fahami, nomor urut 13. Kenapa aplikasi seperti Sakti, Span, atau Krishna itu nggak disederhanain jadi satu aplikasi aja gitu? Biar lebih simple, lebih sederhana nggak banyak-banyak. Baik. Udah, gitu dong. Makasih. Ya, selanjutnya? Izin bertanya. Coba Putri. Saya Putri Mandasari, nomor urut 25. Izin bertanya. Tadi terdapat yang macam redesign, yaitu dari program kegiatan hingga keluaran. Nah, pertanyaan saya itu, apabila akan dilakukan redesign itu, apakah harus dilakukan pada ketidanya, apa boleh salah satu saja, atau bagaimana? Terima kasih. Baik. 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 Oke. penganggarannya sudah menghindari adanya duplikasi kegiatan tersebut, dan juga bagaimana caranya aplikasi tersebut mengurangi duplikasi kegiatan antar KL tersebut. Terima kasih. Baik. Baik. Oke, itu pertanyaan ke, oke, siap, selanjutnya, cukup dulu ya, siap-siap kelompok satu, masih ada satu menit, satu pertanyaan aja dulu, atau kita break dulu. Ya, kita break dulu, nanti disiapkan jawabannya di sesi kedua ya. Jadi, terima kasih, ini kelompok satu, luar biasa. Saya mau tanya dulu sebelum ke sesi, referensinya apa aja? Ya, referensinya ada, kebanyakan dari Google sih, Pak, jadi ada, kan untuk RSPP itu ada sosialisasinya dari Kementerian Keuangan sendiri, terus kalau ada modulnya juga dari Span Sakti, untuk yang proses bisnis. Tapi bagus, bagus, sangat bagus kalau mau tanya. Bahkan kuliah ini kita cukupkan, kita bahasin aja. Tapi, nanti saya tambahin. Oke, kita ketemu lagi sesi, kita restart dulu ya, mungkin lima menit break, kita mulai lagi selanjutnya. Sambil disiapkan jawabannya, teman-teman kelompok satu. Kita restart dulu ya, lima menit break. Terus buat mengupdate sistem yang besar, memperlukan waktu yang lama, sehingga kurang efisien kalau misalnya Sakti dan Span digabung. Dan itu foksi dari Kementerian Keuangan sebagai BUN, menggunakan Span dan Kementerian Lembaga yang menggunakan Sakti itu beda. Jadi, sulit menurut saya untuk digabungkan menjadi satu. Selanjutnya, pertanyaan tadi ada apa ya? Yang ketiga juga ada pertanyaan dari Putri, apakah redesign dilakukan ketiganya atau bisa salah satu? Kalau menurut pendapat saya, redesign itu bisa dilakukan salah satu tergantung dengan tujuan dan evaluasi dari sistem yang sebelumnya. Kalau yang saya baca dari ada sosialisasi buat RSBP yang 2021 itu, kebetulan pemerintah akan melakukan redesign ketiga-tiganya, baik program kegiatan dan output. Demikian. Kalau penanyainya ini kurang puas ditambahin juga nggak apa-apa ya? Saya mantau aja. Terus lanjut. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Farhad. Dia bertanya apakah sudah tidak ada duplikasi? Karena ini tuh redesign tuh kayak program, bukan program, redesign tuh penyempurnaan dan penyederhanaan ya. Jadi, bakal diintegrasikan dalam satu database yang kalau satu database ya tidak bisa ada dua, tidak bisa terdapat duplikasi kan, nggak bisa gitu kalau ada yang keempat. Jadi, otomatis kalau sudah disederhanakan, sudah disatukan databasenya, otomatis nanti insya Allah tidak ada duplikasi lagi. Kemudian pertanyaan kelima dari Marcela. Tadi kalau nggak salah tangkep, dia bertanya keluaran jasa regulasi dan non-regulasi ya. Contoh keluaran jasanya tuh kalau regulasi, kita tahu regulasi itu adalah peraturan kan. Jadi, kayak contoh jasa regulasi yaitu UUD, Perpres, dan Peraturan Menteri gitu. Sedangkan kalau jasa non-regulasi itu seperti layanan-layanan kayak layanan bos gitu. Nah, sekian. Apakah sudah puas para penanya dan Bapak? Mantap. Terima kasih. Sudah puas. Terima kasih. Oke, sudah ya. Sudah semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Saya cepat ada banyak dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cuma benar. Yes. Sudah cukup. Nanti kalau matulanya di ini ya. Saat baik. Saat baik menurut saya. Dan cukup baik. Eh, bukan cukup baik. Sangat baik sekali. Dan itu memang materi kita hati. Jadi, ya. Terima kasih kelompok 1. Tepatannya sangat baik. Tolong aplaus bagi teman kamu ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih plus untuk kelompok 1. Bahkan. Bahkan. Jadi, sekarang resource itu sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Bahkan sosialisasi-sosialisasi kita bisa lihat di Youtube terkininya seperti apa. Jadi, tinggal bagaimana kita mengelilingkan dari yang terkini itu dia berbicara terkait dengan apa. Maksudnya, ketika kita kaitkan dengan posisi kita sekarang, dia sebenarnya mengadres hal yang mana sih? Jadi, ketika dia berbicara program, kegiatan, itu dia mengadres hal yang mana sih? Tadi sangat bagus juga, udah disampaikan bahwa ketika kita berbicara modul anggaran, ada dua hal. Modul untuk penyusunan anggaran, ya, yang digunakan untuk penyusunan anggaran. Lalu yang ketiga adalah ketika di tahun pelaksanaan dia melakukan revisi anggaran. Dan ketika revisi anggaran, itu bisa kapanpun. Apakah bentuknya nambah program baru? Apa bentuknya hanya pergeseran tadi? Bahkan bentuknya menambah uangnya atau mengurangi uangnya itu bisa dilakukan. Yang terpenting adalah ketika dilakukan sesuai sistem atau masuk di dalam sistem, datanya ada. Nah, datanya ada. Perubahan-perubahan seperti apa, dan seterusnya ada. Nah, redesign, apa bisa tiga atau sebagian? Bisa. Ada tiga bagian. Apakah mungkin bagian lain tidak berubah? Bisa jadi seperti itu. Tergantung ininya. Yang jelas, konsepsinya ada antara tiga itu, ada hal yang berubah, tadi sudah disampaikan juga, walaupun belum dielaborasi lebih jauh. Jadi tadi program bisa lintas, kegiatan bisa lintas, tapi faktanya sekarang kegiatan belum lintas. Maunya lintas, lalu ada konsep RO-KRO. Nanti kita bahas ya. Lalu yang keempat, duplikasi ada tidak? Duplikasi, kemungkinan duplikasi masih ada. Tapi setidaknya tidak di dalam, tidak untuk hal yang sama. Contoh gini, ketika kita bicara penganggaran pusat, penganggaran pusat ya, itu duplikasi dengan APBD kemungkinan masih ada. Karena RSPP mengadres, memang pada akhirnya dia akan mengadres daerah, tapi dia start di tahun 2001 untuk pusat. Nah, kita tidak tahu yang daerah bagaimana. Dan bagaimana rancangannya untuk yang ke daerah. Sebenarnya dari jawaban-jawaban yang sudah disampaikan, aku saya apresiasi sangat baik menjawabnya. Maka saya tidak terlalu banyak komentar. Tidak jauh dari konteks dan masih sesuai dengan ini. Aturan umum. Jasa regulasi dan regulasi kayaknya sudah bagus. Kalau ingin tahu lebih contohnya, lebih dalam contohnya itu ada di PMK Juksun RKKL. Oke, saya ambil dari sini ya. Jadi kita cukupkan pertemuan untuk sesi pertama. Saya lanjut pada materi kita. Karena beberapa hal tadi sudah disampaikan, jadi saya mungkin skip beberapa yang sudah ini. Sudah dijelaskan tadi. Dan sangat baik penjelasannya. Oke, di sini kita harus merelasikan semua hal itu terkait dengan konteks kita berbicara sisi mananya. Jadi setiap, kita bisa bicara jurnalnya di akutansi pemerintahan. Kita bisa bicara mungkin aplikasinya, cara nginput dan seterusnya di aplikasi perkantoran. Nah di sini kita bicara sistem informasinya, sistem informasi dari akutansi. Sehingga tadi makanya ketika kelompok satu menyajikan klucat, itu adalah sebenarnya kemampuan dasar kita untuk bisa dibilang saya layak lulus dari mata kuliah sistem informasi apapun. Jadi pengetahuan bisnisnya itu, itu merupakan modal dasar. Aplikasi itu, itu masalah coding. Sepanjang kita tahu proses mana yang mau kita percepat. Oke, jadi nanti, jadi apa yang kita pelajari saat ini, mungkin apa yang sudah kami lakukan selama 10 tahun atau 20 tahun terakhir. Jadi ketika nanti 20 tahun ke depan, mungkin ada sesuatu yang bisa lebih cepat lagi, lebih efisien lagi, bahkan lebih sedikit orang yang terlibat. Sehingga pemerintahan itu tidak terlalu memakan biaya besar, tapi servisnya itu lebih baik dari tadi ini sebelumnya. Oke, topik bahasa kita ada empat. Semoga kita bisa sampai keempat. Tadi baru sampai ke gambaran umum, kalau nggak salah. Di kelas sebelah, tapi yang empat dibaca aja. Saya mulai dari pendahuluan, posisi bisnis, dan gambaran umum aplikasi yang digunakan. Oke, nah pertama, saya mulai dari posisi kita. Posisi kita untuk belajar ini. Dan mungkin sampai dengan akhir semester ganjil ini, kita hanya belajar ini. Hanya belajar lingkaran ini. Kita sekarang belajar terkait dengan ini. Modul penganggaran adalah modul pertama yang digunakan. Modul pertama yang digunakan. Yang efeknya itu akan menjadi, apa namanya, menjadi adanya proses berikutnya. Jadi dengan kata lain, kalau ini tidak ada, manajemen dipak, manajemen komitmen, dan seterusnya ini nonsense. Jadi mungkin laporan keuangan juga jadi nol. Jadi ini pintu masuk. Pintu masuk, hal-hal yang bisa ditagihkan kepada negara. Saya lanjut. Eh, kok nggak bisa ya? Oke, ini adalah dasar hukum. Silahkan dipercaya aja. Nah, secara penganggaran, pada intinya menganggarkan itu kita merencanakan, ngira-ngira apa yang akan kita belanjakan selama setahun. Nah, jadi ada proses, ada proses memperkirakan, memperkirakan rencana keuangan selama satu tahun, selama produk tertentu. Jadi, penganggaran dalam ini APBN itu P-nya belanja, P-nya itu penerimaan atau pendapatan, dan belanja negara. Nah, kita ketika bicara modul penganggaran, pada intinya adalah bagaimana proses sampai dengan modul penganggaran, bagaimana proses end-to-end-nya, lalu sebenarnya modul penganggaran itu men-serve proses yang mana dari keseluruhan proses yang ada. Kita tidak menafikan bahwa saat ini kementerian keuangan itu salah satu spender dalam IT, IT budget. Dengan adanya SPAN itu, dia tahu sekali. Dan sudah sampaikan di minggu lalu bahwa SPAN itu sama dengan IKTP sebenarnya, kalau di jaman-jaman sekarang. Cuma, Alhamdulillah semuanya mulus ya. Jadi dia, proyeknya itu besar, sangat besar gitu. Sangat besar. Dan dia mengkonsolorisakan laporan keuangan. Kita klik dulu ya. 15 menit ya. Baik, Pak. Baik, Pak. 5 menit, sorry. Apa mau soal dulu? Ikut aja, Pak. 5 menit aja ya? Iya. Iya. Penganggaran, lalu konsep anggaran. Saya lanjutkan ya. Konsep anggaran. Karena APBN itu adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun. Jadi intinya, apa yang tercantum di APBN itu merubahkan landasan mengelola keuangan negara. Jadi kalau di gambar bulatan tadi itu, kalau nggak ada APBN-nya, kita nggak mungkin berkontrak dengan orang lain. Kita nggak mungkin membayar orang lain dengan ini. Jadi, itulah anti-pentingnya di situ. Lalu rancangan diajukan oleh Presiden, dibahas oleh bersama DPR. Jika DPR tidak setuju, maka digunakan APBN tahun lalu. Fungsi anggaran ada 6. Ada otorisasi. Kembali, ini penekanan lagi. Bahwa jika dia datanya ada di APBN, maka dia dapat melakukan proses kontrak dan seterusnya. Jadi, kalau tidak, proses manajemen kas, financial planning, dan seterusnya itu nggak dilakukan. Makanya, budget itu merupakan pintu masuk untuk bisa menagihkan ke negara. Lalu ada aspek perencanaan. Ya, kita merencanakan karena di situ ada pendapatan dan belanja. Pengawasan nanti itu adalah dasar bagi para pengawas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Lalu ada fungsi alokasi. Ya, bergantung pada sektor yang dibutuhkan. Dia dialokasikan lebih. Yang kelima, distribusi. Distribusi maksudnya adalah kita mengambil dari yang berpenghasilkan, menyalurkan kepada yang minus. Jadi, pajak-pajak kita ambil, dikelola, lalu keluar dalam bentuk bansos. Jadi, itu kurang lebih. Keadilan tidak hanya seperti itu, bisa jadi. Penyumbang pajak terbesar adalah perusahaan yang ada di Jakarta, tapi pembangunannya bisa sampai ke Papua. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Tadi disampaikan bahwa ada pertanyaan terkait dengan PEN, itu bentuk DALI menjalankan fungsi stabilisasinya. Jadi, saat banyak orang tidak bekerja, banyak orang yang kesulitan, industri tidak berjalan, dan disitu pemerintah menggunakan APBN sebagai alat untuk bisa agar fundamental ekonominya tidak begitu ambro. Kalau ada pertanyaan, langsung dipotong saja ya. Selanjutnya, penyusunan anggaran mempunyai tiga pendekatan. Yang pertama, unified budget. Ini menyatakan bahwa proses penganggaran tidak membedakan antara rutin dan pembangunan. Jadi, proses penganggaran dilakukan untuk semua proses dan dilakukan dalam proses yang sama. Yang kedua, ada penganggaran berbasis kinerja. Tadi RSPP itu bagian dari upaya menuju performance-based budgeting untuk kualitas anggaran yang lebih baik dengan menghubungkan antara hasil yang dicapai oleh pemerintah dengan uang yang dibelanjakan untuk mencapai hasil itu. Jadi, kalau di swasta gampang. Kalau di pemerintahan mungkin agak lebih sulit. Ada beberapa yang gampang. Head to head gitu kan. Sebagai contoh, belanja untuk membangun jalan. 10.000 km. Dengan biaya 10 miliar atau 10 triliun. Ternyata 10 triliun di daerah Jawa dengan 10 triliun di daerah mungkin Sumatera atau Kalimantan atau Papua, angkanya beda. Kalau yang tadi di satu tempat 10 triliun itu mendapatkan 10 km, anggaplah seperti itu, atau 10 miliar 10 km, di Papua mungkin 10 miliar lebih mahal. Sehingga meter atau kilometernya itu menjadi lebih sedikit. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari performance based budget. Jadi, kita ingin tahu performance-nya bagaimana terkait dengan dana yang sudah dikeluarkan. Yang terakhir adalah KPJM. KPM. Yaitu bagaimana kita bisa memikirkan tidak hanya pada saat kita mau karena asasnya tahunan, kita berpikir bagaimana dia akan berefek pada penganggaran tahun-tahun berikutnya. Oke. Ya. Komponen pokok dalam pendekatan anggaran terpadu. Ini ada satkar, kegiatan, keluaran, atau output. Lalu ada jenis belanja, atau dokumen anggaran yang jadi satu. Oke. Secara siklus, kalau kita bicara siklus anggaran, siklus anggaran itu dimulai dari penyusunan atau perencanaan di tahun sebelumnya. Pelaksanaan, satu tahun pelaksanaan. Lalu nanti pertanggung jawaban itu kurang lebih enam bulan. Enam bulan di sini. Jadi, kalau ilustrasinya ini 2014, ini ada 2016 berakhir. Jadi, ini keseluruhan siklus dari ini. Nah, untuk modul penganggaran, kita bicara siklus di sini. Ini adalah konteks kita. Modul Budget Modul Anggaran Oke. Nah, apa itu siklus APBN? Jadi, dari Januari sampai Maret, itu kita menyusun konsep era PBN, arah kebijakan, dan seterusnya, termasuk melihat resource envelope yang ada. Di sini kita mereview angka KPJM yang sudah dilakukan dari data di tahun sebelumnya. Lalu, hasil dari situ akan terbit pagu indikatif sebagai indikasi pagu yang akan dialokasikan kepada semua KL. Setelah itu, kita lakukan sinkronisasi program dan anggaran. Ini di Trilateral Meeting. Dan seterusnya, ya. Di sini ada tiga pagu. Pagu indikatif, Pagu anggaran dan Pagu alokasi. Pagu alokasi di sini. Oke. Sorry, kalau sudah ada ini. Oke. Struktur RKKL sendiri. Struktur RKKL sendiri terdiri dari Terdiri dari Oke. Setelah sederhana, mungkin saya reklasifikasi. Ini adalah organisasi. Organisasi direpresentasikan dari Satker. Lalu fungsi. jenis belanja. Kurang lebih, kurang lebih, ini ya. Pemahamannya adalah di sini siapa yang melakukan? Siapa PIC? Siapa PIC-nya? Lalu apa yang dikerjakan? Ini menjawab kurang lebih tentang apa yang dikerjakan. Lalu bagaimana dilaksanakan? Terakhir. Jadi, dengan kata lain, begini. Satker, stun, semua. Stun, apa yang dilakukan mendidik mahasiswa? Di sini mesti akan ada uraian-uraian tentang pendidikan. Berapa mahasiswa indikator-indikator ini nanti muncul seperti itu. Berapa mahasiswa tahapannya, bagaimana mungkin di situ ada apa namanya, ada pelatihan dasar, ada dinamika, ada proses nanti lulusan itu. Misuda, mungkin ada seperti itu. Dan proses pembelajaran, nanti itu tercantum di sini. Lalu ini adalah jenis belanja. Mungkin kalau untuk pembelajaran ada honor dosen, ada pembelian paket data untuk PJJ, ada macam-macam. Termasuk pembangunan sistem informasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Oke. Sampai di sini ada ada Oke. Nah, ketika kita bicara RSPP, ketika kita bicara RSPP, ada hal yang diubah di sekitar sini. Program, kegiatan, output, support, makanya di situ nanti ada RO dan KRO. KRO dan RO. Jadi, dasar pikirnya waktu itu adalah di level output, sebagai contoh gini, sebagai contoh stun. Outputnya stun dengan outputnya sekolah kedinasan lain atau perturuan tinggi lain sama atau tidak? Ada yang bisa jawab? Outputnya sama, Pak. Sama. Apa kira-kira? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa yang berkodifikan. Iya. Atau proses belajar-mengajar, lah ya. Iya, Pak. Jadi, dengan ada penat, kalau dulu, dia membuat kodifikasi dan membuat urayan dari kodifikasi itu berbeda-beda. Sekarang, dengan adanya ini, dia bikin kodifikasi yang standar. Sehingga kita bisa membandingkan. Kita bisa membandingkan. Bahkan tadi disebutkan oleh pemateri tadi, bahwa program aja yang tadinya 400 menjadi hanya beberapa puluh. kegiatan nantinya akan seperti itu juga. output sudah dilakukan seperti itu. Oke. Oke ya. Apa itu program kegiatan dan output support food? Silahkan dibaca di slide selanjutnya. saya nanti lagi contohkan reel-nya yang ada di situ. Masih saya buka. tadi sudah saya siapkan untuk enggak terputus. Oke, sebagai contoh ini. Kenapa kita perlu melakukan membuat struktur seperti itu? Jadi contoh ya, contoh. Kita mau ambil di sini ada program. Ada kegiatan. ada output. Ada sub-output. Ada komponen. So, jalan. Oke. Ini kurang lebih yang dilakukan pemerintah di tahun 2020. Ya. Program peningkatan sarana. Pengadaan barang jasa, pengadaan pendukung alus siksa, dan seterusnya. di sini makan ada berapa untuk COVID, dan seterusnya. Jadi dari sini, dan ini di tahun 2020 masih belum standar. 001, 001 masih dengan urayan yang berbeda. Tapi, 001. jadi ketika kita bicara program, inilah bentuk, ini contoh dari program, ini contoh dari kegiatan, ini contoh dari urayan, output, dan sub-output. Nah, di tahun 2021, halnya kurang lebih sama. Halnya kurang lebih sama. hanya saja kita ubah beberapa hal di situ. Sehingga kejadiannya menjadi seperti ini. Oke. Seandainya kita mau mengagregatkan, ya kan, ini coba diperlukan EAB, EAB, dan seterusnya. Berapa total EAB seluruh EAB itu apa sih? Layanan rencanaan penganggaran internal. Kalau kita mau men-filter, mungkin EAB seluruh Indonesia. Kita akan dengan mudah yang keluar di sini hanya EAB, seluruh Indonesia. biar kelihatan lebih. Ini adalah seluruh kegiatan atau output yang sama di seluruh kementerian lembaga. Kita cek kementeriannya apa itu? Oh, ada yang busak. Sorry, saya bisa. Dia enggak mapping. Dia mapping KL. Dia mapping jadi ada MPR, DPR melakukan hal yang sama. Nanti kita tinggal bandingkan konkursenya masih mati. Oke. Jadi di sini outputnya sama semua. kita bisa lihat alokasinya stand jadi kurang lebih begitu. Itu salah satu manfaat dari standarisasi kode. Jadi kalau kita belajar di SIA biasanya kita berangkat dari teknik pengkodean sama teknik database. Jadi itu kurang lebih implementasi di pemerintahan. Jadi tadinya di sini tidak terstandarisasi dengan adanya terstandarisasi semua jadi kelihatan. Semua jadi kelihatan bahwa produk kita sama sebenarnya. Di banyak tempat itu sama. Tinggal bagaimana kita melakukan analisis di situ untuk data-data di data alokasi anggaran. Oke. sampai sini ada pertanyaan. Ini sama dengan yang tadi tiga level paku yang kita lakukan. Paku indikatif anggaran dan alokasi. Lalu ini kurang lebih diagram konteksnya untuk siklus penganggaran. Mungkin agak ribet juga. Karena jika digambarkan seperti ini sebenarnya konteksnya dia maju-mundur. Dia maju kenapa ini. Tapi setidaknya setidaknya di sini tergambar ada kementerian lembaga. Ada kementerian keuangan. Ada Bapenas dan pihak di luar di luar eksekutif yaitu DPR. Pak izin bertanya tapi yang sebelum-sebelumnya tadi Pak. Yang mana? Yang bagian pendekatan anggaran? Pendekatan penyusunan anggaran? Tidak. Tidak. Itu kan tadi ada beberapa ada tiga ya Pak. Nah itu tuh dipakai semua atau beda satkar nanti beda atau bagaimana ya Pak? Atau bisa berbeda periode beda pendekatannya juga gitu. Oke. Jadi iya kalau di sini pendekatan itu kayak gimana? Pendekatan itu kayak prinsip yang harus dilaksanakan. Jadi semuanya itu digunakan. Pertama tadi kalau gak salah dijelaskan dik dan dik ya? Kalau mau satu? Tidak dijelaskan Pak cuman disebutkan saja kalau dokumennya bukan RKHKL Lipa gitu Pak. Oke siap-siap. Oke saya gambarkan begini. Saya gambarkan begini. Cuman kalau pakai ini agak susah ya. Harus pakai whiteboard. Mungkin bisa dianotap Pak pakai Zoom. Gimana Pak? Ada whiteboard di Zoom juga Pak. iya. Cuman gambarnya jelek. Oh bisa ya? Coba-coba ya. Saya coba ya Zoom ya. Muat dig ada dip ada dig as. Oke. Ini saya hapus. Saya hapus. Oh. Oh. dig jadi ini ada tiga ya. Ada tiga. Sejak sejak adanya undang-undang 17 2003 itu hanya menjadi dipa. jadi ini jadi satu. Ya. Jadi ini prinsip pertama. Ini prinsip pertama terkait dengan unified budget. Kalau ini untuk bangun jalan, bangun jembatan, bikin rumah sakit. Sekarang semuanya ada di sini. Ini bayar gaji, ini alokasi untuk PNBP. Jadi semua nanti jadikan satu itu unified. Jadi karena ini prinsip ya semua implement dia. Jadi semua implementasi di dalam satu dokumen itu. Oke. Ini unified. Lalu performance budgeting tadi saya disampaikan bahwa di sini tidak hanya rupiahnya saja. Jadi tidak hanya price. tapi quantity dari indikator. Contoh apa? Tadi saya bilang bahwa 10M untuk menghasilkan 10 kilometer. Ini sudah indikator. Tapi di level yang paling bawah. itu. Itu kan prinsip kedua. Ini kan unified budget. Unified budget. Kalau ini adalah PBB. Lalu intif-nya bagaimana? Nah intif-nya anggap 10 miliar. Eh sorry. Ini ini 2020 2021 2021 2021 2022 Oke kita sekarang belanja 10 miliar untuk mendapatkan 10 kilometer. Tahun depan saya hanya 9 miliar untuk 9 kilometer. tahun depan lagi saya akan membayar 16 miliar untuk 12 untuk 10 kilometer. Nah ini rencana targetnya selama beberapa tahun. Ini intif expenditure-nya mid-term expenditure framework. Jadi ini kurang lebih apa namanya rencana belanjanya selama beberapa tahun depan. Jadi secara prinsip pendekatan tadi digunakan semua. Implementasikan semua. Oke. Jadi setiap penyusunan itu harus ada yang RPJM yang pokoknya rencana untuk beberapa tahun ke depannya juga. Benar. KPJM HPJM. Oh iya KPJM. Oke ya saya lanjut ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Duh kok seru keluar. Ya saya lanjut ke sini. Saya lanjut ke sini. Kelihatan apa ini? Struktur RKKL ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah sebenarnya ini oke kita ulang lagi di sini. Nah tadi tadi pertama DIPA itu semua DIPA mau pendapat mau project ataupun rutin dia melalui siklus yang sama. Ya itu unified. Itu unified. Lalu jadi siklusnya sama semuanya yang ikutin ini dan seterusnya mau bangun jalan berapa, mau bayar gaji berapa, mau bayar berapa, sebagainya. Dan di sini ada KPJM ya. Apa sih intinya dari KPJM itu? Data tahun lalu itu menjadi dasar sebagai proyeksi untuk alokasi tahun ini. Jadi setiap tahun yang di input di RKKL itu adalah dia input ya tahun ini saya akan belanja 100. Dia ditanya tahun depan untuk kegiatan sama mau belanja lagi enggak? Oh iya 100, 110 atau sebagainya. Nah angka 110 itu akan menjadi base untuk penganggaran di tahun depan. Jadi ketika kita mulai ini untuk memprediksi tahun 2021 kita pakai angka yang tadi kita input di tahun lalu. jadi itu lalu kita lakukan trilateral kita ngobrol dengan Bapak Nas KL dan benar enggak masih relevan dan seterusnya kalau belum relevan nanti terus pada proses selanjutnya dia input di RKKL-nya dia lakukan perubahan-perubahan di RKKL-nya sampai dengan kembali ini kan ini yang pertama ini yang pertama ini kedua ini ketiga namun demikian selama ini yang RKKL itu baru terjadi di tahap yang kedua ini disini hanya catatan di atas kertas tidak ada input oke lanjut ya oke maaf Pak suaranya ke mute sepertinya sorry aku pede pede banget tadi oke kembali kembali dulu disini ada sepan satu anggaran jadi nanti yang biru ini biru ini dalam proses kita integrasi dengan sakti sedangkan tadi ada pertanyaan kan kenapa gak disatukan aja semuanya sepan sakti belum belum duitnya butuh banyak kembali bikin sepan dulu itu sama dengan i apa namanya iktp iktp berapa sih 3 triliunan ya yang di sepan itu kurang lebih yang banyak lah pokoknya duitnya banyak pokoknya oke ya effortnya akan besar effortnya akan besar mungkin rencana nanti malah tahun 2025 kita akan lakukan re-engineering lagi nah kalau untuk krisna ini sebenarnya proses dibawah penas jadi ini bukan di kementerian keuangan jadi kalau kita mengintegrasikan sangat bisa sekali tapi kembali kadang sistem itu mudah bisa jadi sistem itu susah membuatnya karena memang kompleks ini ya harus dirunut satu per satu tapi terkadang ada sistemnya mudah tapi proses politiknya yang susah siapa yang mau ngalah diantara dua kementerian lembaga nah itu jadi ini nah sampai dengan saat ini saat itu posisinya disini terputus-putus diantara siklus ini walaupun mulai tahun 2021 kita sudah memulai setiap jalan ini kita masukkan di dalam sakti oke saya lanjut ke yang tadi sorry bolak-balik nah terkait dengan disini ada krisna sakti span sakti karena nanti transaksi sakti itu seperti yang saya sampaikan kemarin sakti itu untuk sakti span itu untuk kementerian keuangan jadi baratkan seperti itu atm-nya span itu mungkin sistem di belakang atm-nya itu bagaimana dia olah-olahnya dan seterusnya oke nah krisna sendiri adalah jadi bahasa disini adalah kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja penganggara jadi aktornya itu banyak ada kementerian keuangan ada Bapak Nas ada kementerian keuangan ada Menpan terakhir ada Kemendai nah itu sebenarnya disanalah kita melihat tidak apa-apa sistemnya ada sendiri-sendiri tapi antar sistem terkesinkronisasi jadi apa yang dimaksud dengan sinkronisasi sistemnya ini kurang lebih yang bisa kita lakukan tadi di gambar yang bulat itu ada proses namanya trilateral meeting nah ketika trilateral meeting itu sebenarnya kementerian lembaga Bapak Nas dan insin anggaran itu membahas kira-kira target kita berapa apa yang ini dibutuhkan apa saja hasil kesepakatannya di input disini nah ketika proses yang lain di penganggaran itu berjalan ya prosesnya banyak loh tidak semuanya terotomasi untuk penganggaran ketika proses sudah jalan sudah sudah berjalan lalu nanti kementerian lembaga itu menginput modul menginput anggarannya disini ya menginput bisa jadi orang ini sama orang ini beda ini pusatnya ini daerahnya ini bagian biro keuangan atau biro rencanaan ini biro keuangan saja atau bahkan sarkar-sarkar jadi inputnya dari kecil dari benar-benar detail dan dia nanti ketika sudah proses ditelah sebenarnya bab nas ada juga disini untuk mengkonfirmasi loh ini kan sudah ada disini kenapa gak itu dan seterusnya nah sampai dengan terakhir adalah tipanya A dibentuk oke gitu ya nah ketika di tahun pelaksanaan Pak izin tanya lagi Pak itu bisa sebelum dijadiin DIPA yang disahkan itu bisa dipotong gitu gak ya Pak misalnya anggarannya kalau misalnya kegedean gitu dipotong sama DJA gitu oh iya iya jadi jadi gak apa gak sesuai sama yang diajuin juga ya Pak makanya disitu kan ada proses naik naik turun kan dia di ini kalau gak setuju balik lagi dan seterusnya tapi gini sebenarnya pemotongan tuh gak ada paling ada penggeseran ya jadi kalau dilihat ini inefisiensi dia digeser diplot digabungkan jadi satu nanti tapi dilempar kembali ke KL kemudian lembaga akan merealokasi lagi ke tempat-tempat lain berarti itu minta persetujiannya juga ke KL maksudnya kalau misalnya ada pengotongan pergeseran gitu gak sepihak gitu kan Pak iya gak sepihak dan diketahui KL kan nanti biasanya disini kalau dia gak setuju dia ditolak aja nanti dia perbaiki kan nanti masuk lagi dia tolak aja perbaiki lagi dan seterusnya gitu oke oke iya Pak terima kasih kalau dulu kalau dulu kalau dulu Pak itu proses disini itu bikin Excel Excel ngasih kalau yang ini coret-coret-coret boleh kalau dibayangkan kalau sekarang enggak sudah pakai sistem dia sakti itu ya jadi kita udah 15 tahun yang lalu kita udah menggunakan RKK sudah sudah gak pakai Excel jadi dia udah pakai ADK tadi oh iya soalnya saya juga pernah bikin kayak gitu tuh masih pakai Excel Pak kalau di BEM kita siap kita masih ada satu menit ya kita restart dulu ya langsung ya jadi kalau tadi semuanya untuk mencetak 100 mahasiswa kita butuh dana 1 miliar lalu ternyata yang yang menjadi mahasiswa lebih dari 1 apa namanya dari 100 atau kurang dari 100 apakah biayanya jadi 100 jadi 1 miliar gitu nah itu yang dibandingkan itu performance-nya disitu uangnya berapa yang dihasilkan berapa oke terkait dengan modul penganggapan sakti disini lagi hujan terkait dengan modul penganggapan sakti silahkan dibaca-baca beberapa hal sudah saya sampaikan sebelumnya secara fungsi ini adalah modul ini digunakan untuk menginput usulan atau menyusun RKA yang dilakukan di satu ya ya masalah approval-nya di Satkar sendiri dia ada maker-chicker approval maker-chicker approval dalam proses penyusunan anggaran dalam proses penyusunan anggaran dalam proses penyusunan anggaran dalam proses penyusunan anggaran disini Satkar membuat usulannya ini koordinat dari Satkar itu melakukan penyusunan lalu yang menyetudi DJA ya DJA jadi begitu selanjutnya nah ketika kita melakukan revisi kita melakukan revisi Satkar bisa ke DJA atau akan atau akan wheel baru dia lakukan di depan kalau untuk alur penyusunan ini nanti ketika dia disetujui dia akan apa namanya oke jadi modul pengadilan mencet dua dua hal menyusun ketika dia merencanakan sebelum tahun pelaksanaan dan merevisi di tahun pelaksanaan lalu ini Krishna tadi saya sudah sampaikan ini posisinya dimana jadi disitu dia memproses renja KL dan RKP jadi RKP itu adalah kumpulan dari renja-renja ini bidang-bidangnya mau luas belakang di sini ini pomnya di atas oleh bantuan saya masih ada kembali ke tadi ilustrasi yang disampaikan Yasmin selama ini dalam pengajuan anggaran kita selalu diminta ini benar gak? iya bapak saya mau di organisasi apa term of reference nya apa saya mau melaksanakan tanggalnya keberapa berapa pesatanya berapa itu dana berapa lalu ditetilkan dana itu nanti di RAB nya publikasi sekian pelaksanaan sewason sistem sekian nah untuk modul penganggaran sebenarnya menguangkan ini ke dalam sini sehingga gampil dari belanjanya yang ingin dilakukan itu muncul jadi kalau gak salah ada contohnya disini hasil dari dari modul anggaran itu adalah RKA kementerian lembaga isinya kurang lebih ini semacam ini hal disitu nah secara formulir dia menjadi tiga yaitu satu rencana pencapaian strategis KL di level unit S1 lalu yang terakhir adalah formulir 3 keinsian biaya keluaran yang akan dilaksanakan selama setahun nah ini contoh komnya dan seperti yang saya sampaikan tadi masalah prosesnya dia menjadi satu dokumennya menjadi satu lalu performance desbudget disini ada indikator indikator atas ketercapaian ya kemudian uangnya lalu KPCM atau midter midter kira-kira tahun depan dan tahun depan dua tahun depannya lagi berapa jumlahnya jadi keberkatan tadi dimasukkan dalam satu format ini ini untuk level organisasi ini ini level paling bawah yaitu mungkin spesifik untuk saktor-saktor pertimbangan dulu aplikasinya seperti ini dan ke depan kita sudah pakai sakti dan nah kalau lihat ini ini yang tercetak ini yang tercetak ini yang kita usulkan sebenarnya harus dibuat dengan RAB hal-hal semacam ini hal-hal semacam ini akan masuk masuk di dalam kerjaan data data anggaran yang sangat valuable ini sebenarnya di atas itu adalah summary-nya dari semua jadi kita bisa lihat beli apa beli apa beli apa ini adalah kerja kita bicara kita bicara DIPA atau kita bicara RKA sebenarnya yang diberikan bukan ini ada satu lagi DIPA DIPA itu lebih summary dari POM yang tadi maaf ya oh ini ada satu POM lagi yang kurang jadi pada intinya DIPA itu nanti di POM POM 3 itu kurang lebih sama dengan sama dengan ini tapi dia hanya ditampilkan sampai level ini sampai level output nah ini tidak akan ada jadi ini untuk manajemen internal aja untuk oke sampai disini ada pertanyaan sudah hampir jam 4 untuk untuk beratanya tolong dibaca ya dibaca dulu yang bulan pada dasarnya itu adalah umum bagaimana kita bisa melakukan kontrol terhadap intum proses dan outputnya hal-hal apa saja yang sebenarnya ada di yang sudah di-implemen yang di-implemen oke saya bikin cukup sampai disini ke materi-materi saya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita break mungkin sekitar 15 menit saya persiapkan soal-soalnya untuk kemudian kita melakukan quiz mungkin ada pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.